Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar jumpa lagi dengan Fahmi di Ahmad Ahsan channel di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata syuria yang ternyata juga termaktub atau tersebut di dalam Al-Quran hal ini terkait dengan kata Venus yang merupakan planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius dimana planet ini berada juga antara bumi dan Merkurius dan kata Venus ini sendiri nanti kita akan dapati bahwa kata Venus ini tersebut tiga kali di dalam Al-Quran dimana kita akan bisa gali ternyata di sana ada pesan numerikal terkait dengan kata Venus yang ternyata faktanya juga terbukti bahwa faktanya itu sama dengan apa yang ada di dalam atau fakta-fakta dari planet Venus itu sendiri nah disini kita akan bedah di bawah kata Venus sendiri itu berasal dari huruf Wow Alif non Alif Sin dimana Wow itu ada interpretasi dari huruf V seperti kita bahas yang sebelumnya bahwa ada kata television di huruf Wow itu huruf V juga television nah disini huruf non juga bermakna n atau Venus dari kata Venus Sin berarti huruf sin juga nah di dalam Al-Quran ternyata kata Venus itu hanya muncul tiga kali teman-teman di surat ke-8 yaitu di surat al-alfal ayat 72 di surat 11 surat hud ayat 3 dan di surat 17 surat al-isro ayat 7 disini semuanya terdiri dari kata Wow Alif non Alif Sin hubungannya seperti apa yang pertama jadi selisih kedua ayat yang pertama dan yang kedua itu ada 243 ayat ini adalah salah satu kata kunci yaitu 243 ayat ini nanti ada hubungannya dengan apa yang terjadi di planet Venus dan yang kedua ini kita garis merahi tentang surat 17 ayat 7 di angka 177 ini nanti kita juga akan kaitkan dengan apa yang terjadi di Venus dengan angka 177 Oke kita lanjut dengan penjelasan yang yang lebih lanjut dari sumber yang kita sudah sebutkan di bawah tadi dari sumber eso.org ini teman-teman bisa dapati penjelasan menggunakan bahasa Inggris yang menjelaskan tentang rotasi dari planet Venus ternyata di tahun 1962 itu sebuah gelombang radar melakukan penetrasi terhadap awan dan mengukur menyatakan bahwa rotational period atau periode rotasi daripada planet Venus itu adalah 243 hari dimana rotasinya itu in a direction opposite to their other planet jadi direksi atau arahnya itu berseberangan atau berkebalikan dengan semua planet yang ada di dalam tata surya nah disini disebutkan seperti tadi kita berbesar finally in 1960 itu radar wave penetrant the cloud and the measurement revealed that the rotation period is 243 hari bahwa rotasi atau periode rotasi planet Venus itu dia memiliki 243 hari atau memerlukan 243 hari dalam satu kali rotasi nah disini disebutkan di ayat Al-Quran tadi dari surat ke-8 sampai ke-11 ayat ternyata terdapat selisih 243 ayat Masya Allah ternyata angka keduanya sama yang 243 yang di atas menunjukkan hari dimana rotasi dari planet Venus itu terjadi dan di bawahnya ternyata Al-Quran menyebutkan kata Venus dengan kata Venus yang kedua dari tiga kata yang muncul tadi mana kata yang pertama dan kedua itu memiliki jarak 243 ayat selanjutnya di kajian mujizat yang kedua dari kata Venus ini ternyata sumber rotasi planet Venus ini hampir tegak lurus terhadap bidang orbit dimana kemeringannya adalah 177 derajat kalau tegak-tegak lurus itu kan 180 derajat ada teman-teman nah ini disini disebutkan kemiringannya enggak total 180 derajat tapi 170 derajat jadi hampir tegak lurus dengan bidang orbitnya nah 177 ini ternyata juga angka daripada ayat yang ketiga yang dimana kemunculan kata Venus itu muncul yaitu di surat 17 ayat tujuh wain asa tumfalaha jadi kesimpulannya dari 243 ayat ini eh 243 tadi ini seperti yang kita tersebutkan di sini ya Bagaimana Al-Quran 1400 tahun yang lalu yang diturun kepada baginda Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang kata Venus dan ilmu ini baru muncul tahun 1962 mengenai 243 hari masa periode Venus dan yang kedua adalah sumber rotasi planet Venus hampir tegak lurus terhadap bidang orbitnya sehingga kemiringannya 177 derajat dan 177 ini juga adalah sesuai dengan surat 17 ayat 7 di mana kemunculan dan kata Venus terakhir terjadi awzubillahimna syaitu wain asa tumfalaha di sini 177 ini mirip juga dengan penempatan atau kemiringan orbit dari Venus itu sendiri nah begitu dulu teman-teman kajian dari mujizat Al-Quran di mana kata Venus itu muncul tiga kali di dalam Al-Quran yang seperti sebelumnya kita sebutkan di sini dan semua ketiga ayat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan numerikal yang muncul dalam fakta-fakta tentang planet Venus Oke semoga bermanfaat ada kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati